Video seekor buaya liar mendorong jasad Sorambalita di sungai dan mengantarkannya hingga ke dermaga, menggegerkan warga di muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Buaya meninggalkan jasad bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang selama tiga hari. Seekor buaya berukuran hampir tiga meter, terekam tengah membawa sesuatu menuju dermaga kecil atau JT Meindo di Handil 1, Muara Jawa, Kutai Kartanegara pada Jumat pagi. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata yang dibawa buaya itu adalah jasad seorang balita. Buaya tersebut kembali masuk ke dalam air setelah jasad balita sudah benar-benar dekat dengan dermaga. Oleh petugas keamanan dermaga, jasad yang kemudian diketahui atas nama Muhammad Ziyad Wijaya berusia empat tahun tersebut, kemudian dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarganya. Jadi, informasi yang kami terima dari dan tim di lapangan, melaporkan bahwa korban tersebut pada pukul tujuh pagi itu sudah ditemukan dan dievakuasi oleh pihak keluarga. Ziyad dilaporkan tenggelam pada Rabu sore saat bermain di belakang rumahnya. Pencarian pun dilakukan regu dari pos Sar Samarinda dengan dibantu polisi, tentara, serta warga. Namun pada hari pertama pencarian, tim Sar belum menemukan korban. Amir Hamsah melaporkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.